Yang terdahulu itu kejadian tahun 2018 Dimana di dalam satu lahan Itu pengen dikuasai sama warga sekitar Itu lahan negara Mereka tidak punya kewenangan Mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu Namun demikian saya peduli Dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya Lalu saya membangun lah itu Perasarana untuk olahraga Dan sudah tersedia Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu Ya gak bisa dong Itu kan lahan negara Bukannya lahan warga Jadi jangan dipelintir Saya tidak pernah diintimidasi Waktu kejadian di video itu Itu kejadian waktu di fluid Berbeda ya dengan kejadian yang ini Jadi saya konfirmasi kembali ya Video yang beredar Belakang-belakang ini Tentang intimidasi terhadap saya Atau persekusi terhadap saya Tidak ada hubungannya Dengan kejadian yang ada sekarang ini Tentang saluran air dan bahu jalan Itu kejadian di tahun 2018 Itu loh Bukan di tahun ini Itu bapak bela warga itu? Ya saya bela untuk kepentingan negara Karena itu tanah negara pak Itu tanah negara bapak Bukan tanah warga Kalau memang itu tanah warga Ya saya bela warga dong pak Kalau tanah negara Ya saya bela negara Kan begitu Kayak sekarang nih Jelas-jelas ini tanah negara Lahan negara Prasarana umum Ya saya pasti bela negara Tapi kalau besok-besok Ada warga saya Siapapun Misalnya ini Mitra Bahari Ini RW15 Ini kan pribadi Warga kan Bila mana dia intimidasi Persekusi Atau disolimi Ya saya juga gak diem Gitu loh Saya pasti bantu Kan begitu Pak warga kan menempati lahan tersebut Sudah lama Ada kah oknum-oknum Dari Samatan Atau Apa Pemerintah setempat yang terkait dengan Kepengurusan warga Untuk menempati lahan ini Maksudnya yang mana nih? Itu yang lahan yang seperti Bapak Tani disebutkan itu Oh yang lahan kemarin itu? Oh gini Kalau untuk lahan yang kemarin Sebelum-sebel tahun 2018 itu Saya rasa Saya tidak berkomentar lagi Karena apa Itu sudah ranahnya pemerintah Dan itu sudah ada Pengesahan dan legalitasnya Jadi Kalau saya ungkit lagi Kalau saya bicara lagi Percuma Ko sekarang sudah berjalan Fasilitas untuk olahraganya Tetap ada Fasilitas RPTRA Untuk lansia juga ada Lalu warga di sekitar Mau protes apa lagi Itu bukan tanah kalian Itu tanah negara Itu ya Mesti jelas itu Kalau urusan Kerugian negara Saya pasti hadir Dan saya pasti lawan Itu aja Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton